Pemirsa mantan model Novi Amalia ditemukan tewas mengenaskan setelah melompat dari lantai 8 Tower Raffles Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi korban bergelantungan di jendela apartemen sebelum bunuh diri sempat rekam kamera warga. Novi Amalia atau Linda Astuti, penghuni apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, ditemukan tewas mengenaskan usai melompat dari apartemen Kalibata City, Tower Raffles. Saat ditemukan, mantan model ini tewas dengan luka parah di bagian kepala, usai terjun bebas dari lantai 8 dari unit yang disewanya. Pengelola apartemen Kalibata City mengatakan, pihaknya mengetahui adanya aksi bunuh diri setelah mendapatkan informasi dari penghuni lain yang sempat merekam aksi korban. Info dari teman-temannya, Bial sendiri. Saya tidak tahu jelas karena sudah lama sekali saya tidak berfokus sama Novi. Karena terakhir ya, si Novi ini, kegiatannya ya, photoshoot dan lain-lain lah. Hingga kini, belum diketahui penyebab pastinya korban yang sempat ramai jadi perpincangan karena skizofernia ini nekat mengakhiri hidupnya. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajambati, AINYUS melaporkan.